Kemelut di Majapahit Jelit 3. Baru saja Ronggolawe tiba di luar kota Tuban di mana pasukan-pasukannya telah siap dalam barisan yang rapi, dipimpin oleh Panowu Progodik Doyo dan para pembantunya yang lain, tiba-tiba seorang kakek menghampirinya. Melihat kakek ini, Adipati Ronggolawe cepat meloncat turun dari kudanya dan memberi salam, karena kakek ini bukan lain adalah Ki Ageng Palandongan, ayah dari istrinya yang pertama, Mertaraga. Setelah memberi salam balasan, Ki Ageng Palandongan dengan wajah yang keriputan itu membayangkan kecemasan hatinya, berkata, Puteranda Adipati, saya mendengar bahwa Tuban akan berperang dengan Majapahit. Apakah hal ini sudah kau pikirkan baik? Baik. Apakah tidak ada lain jalan untuk mendamaikan urusan antara Tuban dan Majapahit Ronggolawe menggeleng kepala? Harapkan Jenggama tidak mencampuri urusan ini, karena urusan ini adalah urusan kehormatan antara saya dan Nambi. Nambi yang curang telah menghasut Seng Prabu, kini telah membawa pasukan untuk menggempur Tuban, biar bagaimanapun juga, harus saya tandingi dia. Melihat mantunya yang dia tahu amat keras hati, Ki Ageng Palandongan hanya menarik napas panjang. Kehendak yang widi tak apat dicegah oleh kekuasaan manusia. Saya hanya membekali Pangestu, Seng Adipati dan hendaknya kau selalu ingat bahwa segala tindakanmu adalah demi kebenaran, bukan terdorong oleh kebencian. Terima kasih, Kanjeng Rama. Demikianlah, tanpa menghiraukan bujukan mertuanya, Ronggolawe lalu menggerakkan pasukannya dan membanjirlah pasukan Tuban itu ke selatan, melakukan perjalanan semalam suntuk. Pada keesokan harinya, bertemulah pasukan Tuban dengan pasukan Mojopahit yang dipimpin oleh Patih Nambi sendiri. Begitu terjadi perang campuh, Ronggolawe membeda kudanya, berputar-putaran mencari musuh besarnya. Akhirnya dia melihat Patih Nambi mengamuk di sebelah timur. Nambi mengendarai seekor kuda yang berbulu kekuningan, kuda yang bernama Brahma Cikur. Melihat lawannya, Ronggolawe menggereng seperti seekor harimau kelaparan, lalu membeda kudanya mengejar ke tempat itu. Setelah dekat dan berhadapan muka, Ronggolawe membentak keras, si keparat Nambi. Macam engkau akan menjadi Patih Hamangkubumi di Mojopahit. Boleh kau menjadi Patih kalau dapat melangkahi mayat Ronggolawe. Kalau tidak, maka engkau yang akan menggeletak di atas tanah, kepalamu akan kuinjak-ijak sampai lumat babo-babo Ronggolawe manusia sombong, pemberontak hinadina. Majulah untuk menerima hukuman mati. Nambi juga membentak marah sambil mencabut kerisnya yang berluk tiga dan bernama Kiai Bangun Dolong. Keris ini mengeluarkan sinar kehitaman dan merupakan keris pusaka yang ampuh. Bagus, majulah, keparat Ronggolawe juga mencabut kerisnya, yaitu Kiai Kolondah, keris berluk lima yang mempunyai sinar kemerahan menggiriskan. Keris Kiai Kolondah ini adalah keris pusaka pemberian gurunya, bahkan keris ciptaan atau buatan gurunya itu sendiri, Seng Empu Supamandrangi yang sakti mandraguna, pertapa di puncak gunung Bromo yang sudah hamat terkenal. Kini dua ekor kuda pilihan itu mulai berlaga, dikendarai oleh dua orang senopati perang yang sama dikdaya, sama gemblangan. Kuda berah macikur dan kuda megolamat meringkik dan menyepak-nyepak, menyirik dan berputar dalam lingkaran ketika kedua tuan mereka mulai bertanding. Keris pusaka dan kepalan melayang saling tikam saling hantam dan saling tangkis. Bunyinya ring bertemunya dua pusaka disusul oleh berpijarnya bunga api yang menyilaukan metu dan setiap kali dua lengan mereka saling bertemu dengan dorongan tenaga sakti yang amat kuat, Keduanya terdorong dan hampir reboh dari atas kuda. Perang tanding yang amat seru di antara dua orang musuh yang saling membenci ini berlangsung di tengah-tengah perang campuh antara orang-orang Tuban dan orang-orang Mojopahit, yang dahulunya merupakan kawan-kawan seperjuangan yang berperang bahu-membahu menghadapi musuh mereka bersama. Akan tetapi, di antara para perwira Mojopahit dan juga para prajuritnya, banyak yang diam-diam merasa jerihan juga segan terhadap Adipati Ronggolawe, maka mereka berperang setengah hati, apalagi karena jumlah barisan Tuban lebih banyak daripada mereka. Akhirnya, setelah berperang hampir setengah hari lamanya, setelah banyak korban berjatuhan, barisan Mojopahit terdesak mundur. Apalagi ketika Ronggolawe berhasil menikam leher kuda Brahmachikur yang menjadi kesakitan, meloncat-loncat dalam sekarat kemudian terbanting mati, semangat para perwira Mojopahit mengendur. Untung bahwa Patih Nambi dapat cepat meloncat dan menyelamatkan diri dengan bersembunyi dalam pasukannya. Dua orang wanita itu merangkul suami mereka dan mereka mencurahkan kasih sayang dan berkasih-kasihan dengan sepenuh jiwa raga karena mereka berdua sedang tenggelam dalam keharuan yang mendalam. Tiada puas-puasnya agaknya Ronggolawe mencurahkan cinta kasihnya kepada mereka berdua, dan dua orang istrinya itu pun agaknya tidak pernah mau melepaskan suaminya tercinta dari dekapan mereka. Setengah hari lamanya Ronggolawe dan kedua orang istrinya berada di dalam kamar mereka, saling mencurahkan cinta kasih mereka, lupa segala, luaka waktu, lupa diri dan tenggelam dalam kemesraan. Akhirnya suara canang menyadarkan Ronggolawe bahwa bala bantuan tentaranya yang dikumpulkan oleh para pembantunya sudah siap, tinggal menanti dia untuk diberangkatkan menyambut musuh. Dengan menggandeng tangan kedua istrinya yang kusut pakaian dan rambutnya, pucat mukanya namun wajah dan sinar mati mereka menyorotkan kemesraan, Ronggolawe lalu menuju ke kamar mandi. Dengan bantuan dua orang istrinya, dia mandi keramas lalu mengenakan pakaian keperajuritan yang sederhana sekali, tubuh atasnya hanya terhias pelindung pergelangan tangan, gelang perak di pangkal lengan, baju penutup dada, dan ikat pinggang emas melingkar di pinggang. Celana abu-abu mencapai bawah lutut, tertutup kain yang dilipat pendek di atas lutut, dengan ujung diwiru berjuntai ke depan. Kepalanya hanya terhias ikat kepala yang kecil saja, terbuat dari emas dan perak terukir, sehelai tali yang mengikat hiasan tanda pangkat sebagai adipati, merupakan permainan yang bermata mirah tergantung di leher. Kiai Kolonadah, keris luk lima yang biasa dipakai dalam perang, terselip di pinggangnya. Dengan wajah bercahaya dan sikap yang gagah sekali, ronggolawe memeluk dan mencium bibir istrinya yang kini telah tenang dan pasrah itu, Tirtawati dan Martaraga. Bergantian, dibalas dengan penuh kemesraan oleh mereka, kemudian adipati ini memondong puterannya yang dibawa masuk. Tiba-tiba kuda Anjampiani menangis, membuat tayahannya dan kedua orang ibunya terkejut dan terharu. Diam-diam ronggolawe makin yakin bahwa sesuatu pasti akan menimpa dirinya dan dia merasa bangga bahwa puterannya ini memiliki kepekaan halus. His, anak yang gagah kenapa menangis ronggolawe berkata sambil mencium dahi puterannya. Rama jangan pergi meninggalkan saya, anak itu berkata. Rama akan pergi ke Mojopahit, jangan menangis nanti akan Rama belikan kereta kencana dan kuda sembrani. Anak itu berhenti menangis dan memandang ayahnya dengan sepasang matanya yang bening dan tajam. Kuda sembrani yang pandai terbang, Rama. Rama naik kereta kencana dan diterbangkan OEH kuda sembrani. Ini ucapan anak-anak itu makin mengandung arti, maka ronggolawe hanya mengangguk-angguk saja, menyerahkan anak itu kepada Tirtawati. Kemudian dia berkata, selamat tinggal, aku berangkat. Sorak-sorai mengegap gempita menyambut kemenangan tentara tuban yang terus dipimpin oleh ronggolawe, melakukan pengejaran ke selatan. Sisa pasukan Mojopahit melarikan diri ke selatan. Ronggolawe yang merasa kecewa bahwa dia hanya dapat membunuh kuda tunggangan Nambi, berteriak keras memberi aba-aba untuk mengejar terus dan dia sendiri dengan kuda megolamat melakukan pengejaran terdepan. Para prajurit Mojopahit yang berada di bagian terbelakang, tersusul dan mengamuklah ronggolawe dengan kerisnya yang mengeluarkan sinar kemenangan. Sepak terjangnya menggiriskan dan sisa pasukan Mojopahit mempercepat larinya, membawa kekalahan besar dan Nambi. Berada bersama mereka, bahkan menggunakan kuda terbaik untuk mendahului lari ke Mojopahit untuk melaporkan kekalahannya. Sisa pasukan Mojopahit melintas sungai Tambak Beras. Ketika pasukan-pasukan yang dipimpin oleh ronggolawe tiba di tepi sungai itu dan hendak melanjutkan pengejarannya, dia ditahan oleh para pembantunya, termasuk Panowu Progodik Doyo yang merupakan pembantu utamanya. Jangan, Kakang Adipati, jangan mengejar keseberang. Di seberang adalah daerah Mojopahit, jangan sampai kita terjebak di sana. Mojopahit belum mengerahkan semua kekuatan tentaranya, dan tak lama lagi si Nambi tentu akan mendatangkan bantuan yang lebih kuat. Sedangkan pasukan kita sudah lelah, pula harus disusun kembali karena sudah berkurang jumlahnya. Ronggolawe yang merasa kecewa belum dapat membunuh Nambi, meklum bahwa nasihat ini memang tepat, maka dia mengurungkan niatnya untuk melakukan pengejaran terus. Sebaliknya, Ronggolawe lalu mengumpulkan semua kekuatan dan sisa-sisa prajurit Tuban, kemudian memerintahkan para pembantunya untuk memperkuat pasukan dengan menerima pasukan-pasukan sukarlah yang berdatangan dari seluruh Tuban, yaitu rakyat jelata yang setelah mendengar bahwa Tuban diserbu tentara Mojopahit lalu menawarkan diri untuk menjadi prajurit dan membantu Seng Adipati yang mereka hormati dan kagumi. Dalam waktu dua hari saja, hampir selaksa orang dapat dikumpulkan dan secara kilat mereka ini digembleng olah ke prajuritan. Di antara mereka terdapat pula orang-orang sakti yang baru turun dari pertapaan untuk mendarmabaktikan kepandayan mereka kepada kadipa tentuban. Sementara itu, Seng Prabu di Mojopahit tadinya bergembira mendengar berita kemenangan bala tentara Mojopahit yang berhasil mencerai-beraikan dan menumpas sebagian besar para simpatisan Ronggolawe dari daerah Mojopahit yang hendak menyeberang ketuban. Akan tetapi pada hari berikutnya, beliau terkejut bukan main mendengar berita tentang Nambi. Tak lama kemudian Nambi sendiri dengan pakaian kusut, muka pucat, napas terengah-engah, menjatuhkan diri berlutut di depannya dan dengan suara terputus-putus melaporkan kekalahan bala tentara yang dipimpinnya. Jumlah pasukan si pemberontak itu jauh lebih besar, gusti, demikian antara lain patih Nambi melapor. Pasukan-pasukan kita dihancurkan dan cerai-berai, sebagian melarikan diri mencari keselamatan menyusup ke dusun-dusun dan ke gunung-gunung, dikejar-kejar ul pasukan tuban yang kejam dan ganas. Kuda hamba tewas ditusuk si Ronggolawe yang curang. Tadinya dia sudah terdesak oleh hamba, akan tetapi dengan liciknya agak menyerang Brahmachikur dan membunuhnya sehingga hamba terpelanting. Untung hamba masih dapat menyelamatkan diri dari di antara pasukan. Bukan main marahnya hati Seng Prabu mendengar pelaporan ini. Hm, kakang Ronggolawe benar-benar telah memberontak. Para Senopati, siapkan bala tentara. Sekarang juga aku sendiri akan memimpin pasukan besar untuk menggempur tuban dan menangkap kakang Ronggolawe saking marahnya, Seng Prabu sampai turun dari kursi kencana dan bertolak pinggang, muknya merah, matanya berapi-api. Lembu Sora dan Keboa Nabrang cepat menyembah dan menghibur hati Seng Prabu yang seang marah itu. Ampun, kan Jeng Gusti, harap pasukan bersabaran tidak melanjutkan kemarahan Paduka, karena kemarahan dapat mengurangi kewaspadaan. Perbuatan Ronggolawe memang harus dihukum, akan tetapi tidak sekarang karena pasukan-pasukan kita masih lelah, demikian Lembu Sora dengan suara tenang memperingatkan junjungannya. Apa yang dikatakan oleh Paman Lembu Sora memang tepat, Gusti Sinuun, kata pula Keboa Nabrang yang juga menjadi merah telinganya karena marah mendengar perlawanan Ronggolawe yang menghancurkan pasukan Mojopahit. Kekuatan Mojopahit harus dipulihkan lebih dulu dan sebelum Paduka turun tangan, sebaiknya diselidiki dulu sampai di mana kekuatan musuh. Si Ronggolawe bukanlah anak kemarin, melainkan seorang senopati yang sudah gembelengan, maka haruslah dihadapi dengan hati-hati pula, karena kalau hanya Sembrono menurutkan kemarahan, jangan-jangan akan menggagalkan penyerbuan seperti yang telah dilakukan oleh Kipatih Nambi. Dalam ucapan ini sedikit banyak Keboa Nabrang juga menegur Nambi yang tadinya begitu sombong akan tetapi ternyata mengalami kegagalan sehingga merusak kekuatan Mojopahit, dan kekalahan itu merendahkan nama besar Mojopahit sendiri. Patih Nambih hanya mendengarkan dengan kepala tunduk. Akhirnya Seng Prabu dapat terbujuk oleh dua orang senopati besar dan kemarahannya meredah. Lalu diperintahkannya beberapa senopati dan perwira Mojopahit untuk mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan selaksa orang prajurit yang pilihan dalam waktu tiga hari. Setelah memperoleh berita dari penyelidikan Matumathe akan kekuatan pasukan Tuban, Seng Prabu sendiri memimpin selaksa orang prajurit Mojopahit yang pilihan, kemudian dengan dikawal oleh para senopatinya, Seng Prabu menggerakkan barisan Mojopahit ke utara, menyeberangi sungai Tambak Beras. Dari sebuah bukit kecil di seberang sungai, Seng Prabu memeriksa keadaan dan dari tempat tinggi itu dia melihat pasukan-pasukan Tuban yang teratur rapi bergerak dari utara dan dari jauh itu Seng Prabu melihat. Seorang penunggang kuda yang dengan gagah perkasa menjalankan kudanya di depan barisan. Seorang senopati yang amat gagah, yang dari jauh nampak cahaya bersinar di atas kepalanya, dan taulah Seng Prabu bahwa penunggang kuda itu bukan lain adalah Ronggolawe sendiri. Ternyuhlah hati beliau, merasa nelangsa mengapa senopatinya yang paling setia itu, yang gagah perkasa dan yang sudah banyak jasanya, bahkan yang berjasa pula membantu dia menjadi raja, kini mengerahkan betapa sepasang matanya menjadi panas dan dua titik air mata mengancam untuk membasahi matanya. Maka beliau lalu menunduk, menarik napas panjang. Mengapa harus ada perang seperti ini? Mengapa kehidupan manusia selalu penuh dengan permusuhan? Setelah hatinya tidak dicekam keharuan dan kedukaan lagi, Seng Prabu mengangkat kepala memandang. Ronggolawe yang menunggang kuda nila ambara, yang dari jauh kelihatan kehitam-hitaman, menghentikan bala tentaranya dan aguknya telah siap untuk menghadapi serbuan pasukan Mojopahit. Maka teringatlah lagi Seri Baginda bahwa beliau sedang menghadapi barisan musuh. Dipanggilnya para senopatinya dan bersama mereka, sambil menyelidiki keadaan musuh, Seng Prabu menyusun siasat. Sedapat mungkin hindarkan perang campuh yang akan menjatuhkan banyak korban di kedua pihak, kata Seng Prabu. Yang menjadi biang kela di perang ini adalah Lawe, maka cukuplah kalau dapat menawannya hidup atau mati. Kalau dia dapat ditundukan, tentu perang dapat dihentikan, demikian, siasat lalu disusun. Lembu Sora sendiri, biarpun dia itu paman Ronggolawe, mendapat tugas untuk memimpin pengepungan. Ronggolawe akan diketpung dari tiga jurusan, yaitu Keboa Nabrang akan menyergap dari jurusan timur, Gagak Sarkoro akan bergerak dari barat, sedangkan Mayang Mekar yang mengambil jalan memutar akan muncul dari utara sebagai pasukan penyergap dari belakang. Lembu Sora sendiri akan langsung datang dari selatan, laksung menghadapi keponakannya yang memberontak itu sambil memimpin pengepungan. Tak lama kemudian terdengarlah bunyi canang, trompet dan keuntungan, disusul sorak-sorai yang seolah-olah meruntuhkan langit dari kedua pihak. Perang telah dimulai. Siasat Seri Baginda yang dilaksanakan oleh Lembu Sora dan kawan-kawannya itu berhasil baik. Mereka telah dapat menceraikan pasukan inti yang dipimpin Ronggolawe sendiri dari pasukan lain dan yang pertama menyerbu adalah Kebo Anabrang, Senopati Gemblengan yang telah terkenal amat sakti itu. Senopati Kebo Anabrang terkenal sekali setelah dia berhasil memimpin pasukan menyeberang ke tanah Melayu, bahkan telah berhasil memboyong putri untuk Seng Prabu sehingga putri itu kemudian menjadi istri terkasih, yaitu diah darapetak yang kini disebut Sri Indreswari. Ronggolawe, lebih baik engkau menyerahkan diri agar dosamu tidak begitu besar terhadap Seng Prabu Kebo Anabrang berteriak dengan suaranya yang tinggi besar dan bertubuh kokoh kekar itu amat menggiriskan. Setiap gerakan tangan dan kaki dari atas kuda tentu merobohkan seorang prajurit, bahkan sebelum bertemu dengan Ronggolawe, kaki kanan Kebo Anabrang ini mendendang seorang perwira yang menunggang kuda sehingga kuda dan penunggangnya terlempar dan terbanting remuk. Merah muka Ronggolawe, kumisnya yang seperti kumis gatot kaca itu bergetar ketika dia memandang kepada Kebo Anabrang dari atas punggung nila ambara. Babo-babo, Kebo Anabrang. Aku tidak melawan Seng Prabu, melainkan hendak membunuh si Nambi. Suruh dia keluar dan akan kuhirup darahnya. Kalau kau hendak membela di Nambi, berarti kau sudah bosan hidup manusia sombong, majulah Kebo Anabrang menantang dan mereka menggerakkan kendali kuda masing-masing. Kuda. Tunggangan mereka melonjak dan saling tuberuk, terdengar suara nyaring berdencing ketika keris mereka saling bentur berkali-kali, mengakibatkan munkratnya bunga api. Bukan main hebatnya pertandingan Anantara dua orang senopati gemblengan dari Mojopahit itu, dan sukarlah mengatalan siapa yang lebih gagah, biarpun tubuh Kebo Anabrang lebih besar daripada tubuh Ronggolawe. Kalau boleh dibandingkan dengan tokoh peluwayangan, tubuh Kebo Anabrang seperti tubuh Seng Aroyo Warkudoro, sedangkan tubuh Ronggolawe seperti tubuh Seng Aroyo Gatot Kaca. Akan tetapi tentu saja dua tokoh ayah dan anak itu tidak akan bertanding mengadu nyawa seperti yang dilakukan oleh dua orang senopati bekas kawan seperjuangan itu. Ronggolawe adalah seorang ahli menunggang kuda dan tubuhnya lebih ringan daripada Kebo Anabrang, juga kudanya Nila Ambara adalah kuda pilihan, lebih gesit daripada kuda Megolamat kudanya yang dipergunakan ketika melawan Nambi kemarin dulu. Karena tubuhnya lebih ringan, maka kuda Nila Ambara jauh lebih gesit gerakannya sehingga akhirnya keris di tangan Ronggolawe, yaitu keris pusaka berluk 5 kiai kolonadah berhasil menggores moncong kuda yang ditunggangi Kebo Anabrang. Kuda itu meringik dan berdiri di atas kedua kaki, berloncatan sehingga turun. Keparat bentaknya dan dengan cekatan sekali seperti seekor kijang melompat, Kebo Anabrang yang sudah tidak berkuda lagi itu menubruk dengan tusukan kerisnya. Kringk! Bunga api berpijar ketika keris di tangan Kebo Anabrang yang berluk tiga dan disebut kiai soka, bertemu dengan kiai kolonadah. Keduanya merasa bertapa tangan mereka tergetar hebat. Akan tetapi kemudian terpaksa Kebo Anabrang harus meloncat ke belakang dan menjatuhkan diri karena tanpa kuda, dia akan berada dalam keadaan berbahaya. Heh, Kebo Anabrang, pengecut kau kalau melarikan diri Ronggolawe menantang dan mengajukan kudanya untuk mengejar. Dua perwira bawahan Kebo Anabrang yang melihat atasannya dalam bahaya, cepat meloncat maju dan menyerang Ronggolawe dari kanan-kiri dan menyerang Ronggolawe dari kanan-kiri dengan tusukan tombak mereka. Secepat kilat, Ronggolawe menyerungkan kerisnya, kemudian dengan tubuh ditarik ke belakang, dia menggerakkan kedua tangan menangkap tombak yang meluncur dari kanan-kiri itu, terus ditariknya dengan pengerahan tenaga dan kakinya meneprak kuda. Dua orang perwira itu memekik dan terguling leboh, kemudian disusul pekik mereka yang menyayat hati ketika kuda Nila Ambara yang mengangkat kaki depannya itu menurunkan kaki depan dengan keras, menginjak kepala dua orang perwira sehingga pecah-pecah dan mereka lewas seketika. Bukan main marahnya hati Kebo Anabrang menyaksikan hal ini. Heh, Ronggolawe, kalau memang engkau jantan, turunlah dari kudamu dan mari kita mencari tempat sepi untuk mengadu tebalnya kulit kerasnya tulang secara ksatria. Tentu saja kalau kau berani. Ronggolawe adalah seorang senopati perang, akan tetapi juga seorang ksatria, seorang pendekar yang tentu saja pantang mundur, apalagi ditantang seperti itu oleh Kebo Anabrang. Babo-Babo, keparat, siapa takut padamu Ronggolawe membentak dan meloncat turun dari kudanya, kemudian mengejar turun dari kudanya, kemudian mengejar Kebo Anabrang yang sengaja lari mencari tempat yang agak lega. Akhirnya mereka tiba di sungai Tambak Beras yang pada waktu itu airnya agak surut sehingga nampaklah batu-batu besar, sebesar kerbau menjerum, mendekam dalam air. Kebo Anabrang adalah seorang yang ahli dalam air. Dia maklum betapa tangguhnya Ronggolawe, apalagi di atas kuda. Maka dia tadi memancing Ronggolawe untuk turun dari kuda dan kini dia sengaja memilih tempat di sungai itu. Bukan percuma saja Kebo Anabrang mengalami banyak hal ketika dia menyeberang ke tanah Melayu dan kini dia mempergunakan pengalamannya itu untuk mencari akal agar unggul dalam pertandingan menghadapi lawan yang amat sakti ini. Dengan tangkas dia lalu meloncat ke atas batu-batu itu, biarpun tubuhnya tinggi besar namun gerakannya tangkas seperti seekor kijang berloncatan. Dia berhenti di tengah-tengah sungai, di atas batu kali yang hitam, licin mengkilap dan besar, lalu mencabut kerisnya, keris Kiai Soka dan menantang-nantang, Hayo kesinilah kau, Ronggolawe, kalau memang kau jantan. Jangan hanya berani kepada Nambi saja. Inilah Kebo Anabrang, laki-laki gemblengan yang menjadi tandinganmu dan yang akan menamatkan riwayatmu di tengah-tengah sungai tambak beras. Tadinya Ronggolawe agak meragu dan ngeri karena sesungguhnya dia bukanlah seorang ahli bermain di air. Akan tetapi tantangan Kebo Anabrang memerahkan telinganya dan dia pun mencabut keris pusaka Kiai Kolonadah. Si keparat Kebo Anabrang. Ronggolawe adalah laki-laki sejati. Tunggulah kedatanganku Adipati ini pun lalu meloncat ke atas batu-batu itu, dengan gesitnya berloncatan menghampiri Kebo Anabrang yang sudah siap. Terimalah ini Ronggolawe membentak, tubuhnya meloncat dengan terkaman ganas, kerisnya menusuk, Tangan kirinya menampar dengan aji gelap sewu yang terkenal ampuh, karena tamparan dengan aji dapat menghancurkan batu kali. Bagus Kebo Anabrang mementak dan cepat dia menangkis dengan kerisnya Kiai Soka. Kering dua pusaka bertemu dan Kiai Soka cepat digerakkan oleh Kebo Anabrang untuk menangkis tamparan tangan kiri Ronggolawe. Plak tangan kiri Ronggolawe bertemu dengan keris Kiai Soka, akan tetapi lecet pun tidak. Bahkan Kebo Anabrang merasa betapa lengan kanannya menjadi tergetar hebat oleh hawa panas yang timbul dari aji gelap sewu. Muut kaki kiri Kebo Anabrang menendang dengan sepakan tumitnya, keras sekali dan kalau mengenai lutut Ronggolawe tentu akan membuat Adipati itu celaka, karena sekali lututnya patah tentu tidak akan kalah. Namun dengan cekatan Ronggolawe meloncat ke atas batu yang lain sambil mengelak. Mulailah mereka serang-menyerang dengan ganas, seru dan mati-matian. Keduanya sama kuat, sama cekatan, dan keris mereka pun sama ampuhnya tusuk menusuk, pukul-memukul, tendang-menedang. Mereka lakukan bergantian namun lawan tetap saja dapat menangkis, mengelak, bahkan kadang-kadang menerima pukulan dengan kekebalan kulit mereka. Hebat bukan main pertandingan antara dua orang senopati gemblengan ini. Peluh sudah bercucuran dari seluruh-dari seluruh tubuh mereka. Dan kini banyak prajurit kedua pihak yang berdekatan dengan tempat itu menghentikan perang mereka, dan mereka itu berdiri di kedua tepai sungai dan bersorak-sorak memberi semangat kepada jago masing-masing. Pertandingan sehebat itu terlampau menarik untuk dilewatkan begitu saja, sungguh pun mereka sendiri sedang berperang campuh. Tanpa dikomando lagi, perang di sekitar tempat itu berhenti, semua lebih suka menonton. Plak-plak keringgak kembali mereka beradu lengan dan beradu keris, akan tetapi dengan kecepatan seekor burung kepinis, ronggolawem loncat dan tangan kirinya menampar ke arah kepala keboa nabrang. Wuuut, des biarpun keboa nabrang sudah mengelak dengan miringkan tubuh, tetap saja tamparan itu mengenai pundaknya. Dia sudah cepat mengerahkan aji kekebalannya, akan tetapi tetap saja pundaknya terasa panas dan setengah lumpuh. Dia meloncat ke sebuah batu lain dan memandang lawannya dengan sinar matuk kagumpukan main. Selama hidupnya sebagai seorang prajurit dan pendekar, belum pernah keboa nabrang menemui tandingan sehebat ronggolawem ini. Dia adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, yang amat menghargai kegagahan, dan biarpun sudah lama dia menjadi kawan seperjuangan ronggolawem dan banyak melihat kegagahan kawan itu, baru sekarang dia membuktikannya sendiri dan dia menjadi kagumpukan main. Hemda mengeram, pandang matanya bersinar-sinar, peluhnya menetes-netes, diusapnya dengan tangan kirinya yang besar. Hebat engkau ronggolawem. Ronggolawem yang berdiri di atas batu lain, juga mengusap peluhnya dengan tanah pengkirinya dan memandang lawan dengan sinar matuk berapi, penuh semangat. Babo-babo, keluarkan semua kesaktianmu, keboa nabrang tantangnya, kagum juga melihat betapa tamparannya dengan aji gelap sewu yang mengenai pundak tadi tidak merobohkan lawannya ini. Engkau memang dikudaya dan kalau saja engkau mau menakluk, menghentikan perang gila ini, aku, akulah yang akan mohon kepada Seng Prabu untuk pengampunan atas dirimu, kawan ucapan yang mengandung kemesraan dan perlindungan ini seperti minyak menyiram api. Sepasang mat ronggolawem. Ronggolawem. Seperti mengeluarkan api. Tutup mulutmu, keboa nabrang. Hanya ada dua pilihan bagiku, menang membunuh Nambi atau tewas di Medan Yuda keboa nabrang menarik napas panjang. Hem, kau telah memilih mati, ronggolawem. Baiklah, engkau akan mati di tanganku kembali keboa nabrang memandang ragu, tangan kirinya menyendok air sungai dan membasai leher dan dadanya, dilihat oleh ronggolawem yang sudah siap menerjang lagi. Sambut seranganku ronggolawem membentak dan dia sudah menerjang lagi, ditangkis oleh keris keboa nabrang. Kembali dua orang senopati gemblengan ini bertanding, lebih hebat daripada tadi malah. Batu-batu sebesar kerbau tergetar, air sungai munkrat-munkrat dan ikan-ikan berkelebekan, ada yang mati karena panasnya hawa dua keris pusaka yang kadang-kadang bergulat banting-membanting di air dangkal yang hanya sampai ke lutut. Keboa nabrang maklum bahwa sukarlah baginya untuk mengalahkan lawan ini, kalau tidak menggunakan akal. Maka mulailah dia berloncatan dari batu ke batu, dikejar oleh ronggolawem dengan ganas, tidak tahu bahwa lawannya itu memancingnya ke bagian yang airnya dalam, lebih dari ukuran orang. Ketika sudah mendapat posisi baik di atas batu kalilicin yang berdiri di tengah air yang dalam, keboa nabrang menantang lagi, ronggolawem meloncat, kerisnya berkilauan mengeluarkan sinar kemarahan. Keboa nabrang menyambut, keris kiaisoka mengeluarkan sinar berkilauan dan bertemulah keris dan orangnya di udara. Kering, beres keduanya terjatuh, bukan di atas batu itu, melainkan jatuh di air. Biu-u-u rair munkrat tinggi, mereka masih bergulat, akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan gugup hati. Ronggolawem ketika kakinya terus tenggelam tidak ada tempat berpijak sampai seluruh kepalanya tenggelam. Tentu saja dia gelagapan, akan tetapi dia harus mempertahankan diri karena diserang oleh keboa nabrang yang pandai bermain di air itu. Beberapa kali ronggolawem gelagapan dan menelan air. Hal ini tampak oleh keboa nabrang, maka cepat dia menangkap pergelangan tangan kanan lawan, lalu merangkulnya, memitinya dan membawa lawan menyelam ke dalam air sampai lama. Para prajurit tuban yang berdiri di tepi sungai memandang dengan matu, terbelalak, mengira bahwa keduanya telah mati. Maka dengan marah mereka lalu menyerbu musuh dan perang terjadi kembali dengan hebatnya. Mereka tidak tahu bahwa tak lama kemudian, tampak keboa nabrang tak bisa menggerakkan kerisnya, Kiai Soka tak dapat dia pergunakan karena kedua tangannya mendekap dan mencekik leher lawan, yang kiri memegang pergelangan tangan kanan lawan. Dia lalu mencekik lebih keras, menenggelamkan kembali kepala ronggolawem dan mementur-menturkannya ke batu kali yang berdekatan. Air kali mulai merah oleh darah ronggolawem. Peristiwa yang mengerikan itu diisaksikan oleh sepasang mata. Sepasang mata dari Ki Lembusora yang menonton dari dekat. Dan dua pasang mata yang menonton agak jauh sambil bersembunyi di antara rumpun alang-alang di tepai sungai. Melihat betapa keponakannya menderita siksaan seperti itu, tidak tahanlah hati Lembusora dan dia cepat berloncatan ke atas batu-batu kali, mendekati tempat pertandingan itu dengan keris di tangan. Keras kerisnya menembus belikat keboa nabrang, sampai ke dada. Keboa nabrang terbelalak, sempat menengguk dan memandang Lembusora dengan wajah penuh keheranan, kemudian terkulai dan tewas, tubuhnya semampir di atas batu kali, tangannya masih mencekik leher ronggolawem yang ternyata juga telah tewas. Melihat ini, Lembusora cepat menggunakan kepandainya untuk meloncat pergi meninggalkan tempat itu. Dilihat sepintas lalu, kelihatannya dua orang senopati gemblengan itu mati sampyuh, karena ronggolawem yang mati itu masih memegang kerisnya. Pada saat itu, dua pasang metu yang menonton pertandingan tadi terbelalak dan seorang di antara pemilik metu itu menjerit. Ternyata mereka adalah Sri Winarti dan adiknya, Sulastri. Ketika kakak beradik ini mendengar akan pertempuran antara pasukan tuban yang dipimpin oleh Adipati Ronggolawe melawan pasukan Mojopahit, mereka terkejut dan menjadi ketakutan. Apalagi ketika dusun gendangan, yang terlanda perang, ditinggalkan semua penduduknya yang lari mengungsi, Sri Winarti dan adiknya, Sulastri, menjadi bingung dan akhirnya mereka mencari tempat persembunyian di dekat sungai, di dalam rumpun alang-alang yang amat dikenalnya itu. Akan tetapi betapa kaget hati mereka ketika mendapatkan kenyataan bahwa justru tempat itu dijadikan Medan Yuda. Mereka terus saja bersembunyi sambil menahan napas karena peperangan itu terjadi dekat sekali dengan tempat mereka bersembunyi. Bahkan dari tempat mereka bersembunyi itu, Sri Winarti dengan Medwa, terbelalak ikut menonton pertandingan yang amat hebat dan mengerikan antara pria yang dicintainya, dijunjung dan dipuja-pujanya, yaitu Adipati Ronggolawe melawan Keboa Nabrang. Dapat dibayangkan betapa tegang dan gelisah rasa hati gadis ini yang beberapa kali hampir menjerit kalau saja dia tidak dirangkul adiknya dan didekap mulutnya. Akan tetapi, ketika melihat betapa pria yang dipuja-pujanya itu tewas mandi darah dan tergolek bersama lawannya di atas batu, lawan yang dilihatnya terbunuh seorang senopati tua yang telah lari, Sri Winarti tidak dapat menahan kehancuran hatinya. Dia menjerit, bangkit dan lari menghampiri, meninggalkan Sulastri yang masih bersembunyi dan memandang dengan Medwa, terbelalak ketakutan. Gusti, Gusti Adipati, kakang mas pujaan hamba Sri Winarti berlari-lari, meloncat dari batu ke batu, kadang-kadang tergelincir dan bangun lagi, sampai akhirnya dia berenang menghampiri batu di mana menggeletak mayat Keboa Nabrang yang masih mengempit mayat Ronggolawe. Melihat orang yang dicintainya itu rebah di kempit leh lengan kuat Keboa Nabrang, matanya setengah terbuka dan bibirnya setengah tersenyum, Sri Winarti menjerit dan menubruk. Aduh, kakang mas, Adipati Ronggolawe. Dia menangis menjerit-jerit dan mengguncang-guncang bahwa Ronggolawe, kemudian dengan beringas dia melat keris pusaka kolonadah yang masih terpegang oleh tangan kanan mayat Ronggolawe. Dia ambilnya keris itu dan dengan matah, terbelalak penuh kemarahan ditusuknya lambung Keboa Nabrang dengan penuh kebencian kekasihku. Keparat! Berani engkau membunuh pujaanku? Nih, mempuslah kau! Keris pusaka itu menusuk lambung Keboa Nabrang, akan tetapi tentu saja tidak terasa lagi oleh badan yang sudah tak berfernyawa itu. Kakang mas Adipati, ah, kakang mas, hamba, hamba ikut dengan beringas Sri Winarti lalu menggunakan keris kolonadah, ditusukkan ke arah dadanya sendiri, menancap di ulu hatinya sampai ke gagangnya. Hu-u-uk, kakang mas dia menubruk, merangkul dan mencium buka Ronggolawe, lalu terkulai lemas menindih tubuh pris yang dicintanya itu. Darah menetes-netes dari dadanya, di antara buah dadanya yang membusung itu, membasai dada Ronggolawe. Sepasang matuk kecil Sulastri terbelalak tak pernah berkedip menyaksikan semua peristiwa itu yang mengakibatkan kakaknya membunuh diri. Kemudian dia melihat dua orang laki-laki berloncatan menghampiri tempat itu. Usia mereka 30 tahun lebih, berpakaian perwira mojo pahit, yang seorang bertubuh jangkung dengan mete agak menjuling, dan orang kedua kurus kecil dengan bibir tebal dan matanya liar tajam. Mereka berloncaran dengan gerakan yang sigap gesit ke tempat itu, kemudian mereka saling bicara perlahan, namun cukup keras untuk dapat terdengar oleh Sulastri, anak yang masih bersembunyi di dalam alang-alang itu. Wah, kakang reksosura. Kau lihat senopati kobo anabrang tewas pula kata yang kurus berbibir tebal dan mukanya bundar itu. Jelas, adi darumu ko. Keris pusaka senopati lembu sorat adi menusuknya, lihat itu, sampai tembus ke dadanya. Lembu sorat berlaku hianat jawab yang bertubuh jangkung. S-s-s-s-hahaha, mari kita laporkan kepada Gustir si Mahapati, kata pula yang kurus kecil. Dan gadis ini si jangkung memandang. Hem, tentu dia ini selir luaran dari ronggolawe. Lihat, sampai mati pun dia masih mencium bibir seng adipati. Wah, aku jadi iri, adi darumu ko. Dia begini denok dan mulus, lihat dadanya tuh kusah, kakang, mari kita pergi kata yang kecil kurus, lalu dia meloncat pergi. Si jangkung yang bernama reksosura itu meludah, lalu kakinya menendang ke arah pinggul mayat Sri Winarti sehingga mayat gadis itu terguling dan terjatuh ke air, terbawa oleh arus air sungai tambak beras dengan keris kolonadah masih menancap di ulu hatinya. Kemudian si jangkung meludah lagi dan berlompatan mengikuti temannya, lalu lenyap dari pandangan metu. Tidak ada orang lain melihat peristiwa terakhir ini kecuali sepasang metu sulastri. Sepasang metu yang menyinarkan kekerasan dan ketika ada dua tetes air metu meloncat keluar, cepat diusap dengan tangannya dan bibirnya berbisik-bisik, reksosura. Darumu ko. Mahapati ketika membisikkan nama-nama ini matanya menyinarkan api dendam. Sementara itu, dengan suara menguntur lembu sora berteriak memberitahukan lembu sora tentang kematian Ronggolawe kepada mereka yang masih berperang dan memerintahkan agar perlawanan orang-orang Tuban dihentikan. Semua orang terkejut mendengar bahwa Adipati Ronggolawe gugur, perlawanan dihentikan dan semua orang mengerumuni tepi sungai Tambak Beras di mana masih mengeletak mayat keboa nabrang yang dikabarkan mati sampiyuh dengan Ronggolawe. Seng Prabu sendiri berkenan mendatangi tempat itu dan melihat keadaan dua orang senopatinya yang dikasihinya itu, Seng Prabu memejamkan mata, lalu membuang muka dan memerintahkan untuk mengangkut jenazah dua orang senopati itu ke Mojopahit agar memperoleh pemakaman yang terhormat sebagai pahlawan-pahlawan Mojopahit. Kemudian Seng Prabu mendahului pulang ke Mojopahit, dikawal sukan pengawal istimewa. Selesailah pemberontakan Ronggolawe, dan selesai pula peperangan yang memakan waktu singkat dan segera dapat dipadamkan berkat kebijaksanaan Seng Prabu Kertareja Sajayawardana itu, yang menggunakan siasat mengepung dan menewaskan Ronggolawe untuk memadamkan pemberontakan. Semua anak buahnya menakluk, bahkan dalam kesempatan ini Panawu Progodik Doyo dapat mencari muka, melaporkan kepada atasan di Mojopahit bahwa dia telah bersusah payah mencegah kehendak mendilang Ronggolawe agar jangan memerontak. Karena memang Progodik Doyo pandai bermuka-muka dan apalagi diam-diam dia mengadakan hubungan dengan Resi Mahapati, oleh Seng Prabu Diyadi beri kepercayaan untuk sementara mengatur dan mengamankan tuban sebagai pejabat Adipati. Sementara itu, setelah mendengar akan kematian Ronggolawe, ayah Adipati itu, Aroyo Adikoro atau Aroyo Wirojo, dengan hati penuh duka menyampaikan berita ini kepada kedua orang mantunya. Akan tetapi betapa heran hatinya melihat dua orang mantunya ini menyambutnya dengan rambut terurai dan pakaian serba putih seolah-olah mereka telah tahu akan kematian suami mereka. Dengan hati terharu, Aroyo Wirojo mengajak dua orang mantunya dan cucunya, Kuda Anjampiani, juga besannya, ayah dari Mertaraga, untuk pergi ke Mojopahit, langsung menuju ke Pura Mojopahit di mana disimpan jenazah Ronggolawe. Dua orang istri Ronggolawe berlari-larian memasuki kamar mati dan menubruk jenazah suaminya, menangis dengan sedih, kemudian, disaksikan oleh dua orang tua yang hanya bisa berlinang air mata, yaitu Aroyo Wirojo dan Ki Ageng Palandongan Ayah Mertaraga, dua orang istri yang amat mencintanya, yang setia dan sudah bersumpah sehidup semati dengan Ronggolawe, melakukan belapati dengan jalan membunuh diri dengan keris yang ditusukan ke arah jantung sendiri. Kebiasaan yang amat menyedihkan dan mengharukan ini memang berlaku di zaman itu, kebiasaan yang merupakan tradisi dan istri yang melaksanakan tradisi ini dipuji-puji sebagai istri yang setia. Sungguh menyedihkan betapa istri yang setia. Sungguh menyedihkan betapa manusia tunduk terhadap segala macam kebiasaan yang kolot dan totol. Oleh karena itu, tiada gunanya kiranya diceritakan peristiwa yang amat mengerikan, menyedihkan dan juga membayangkan. Kebodohan manusia yang semenjak zaman dahulu dampai sekarang pun secara membuta menyesuaikan dirinya dengan segala macam bentuk tradisi dan kebiasaan yang berbau ketahyulan. Manusia memang selalu merupakan makhluk lemah, yang sudah kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri, menggantungkan hidupnya kepada kebiasaan dan pendapat umum tanpa memperdulikan apakah itu benar ataulah keliru. Kita merasa ngeri untuk membuka matum melihat kebodohan-kebodohan dihan yang telah menjadi kebiasaan kita, bahkan segan untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang bodoh itu. Betapa lemahnya kita dan kenyataan ini sungguh amat menyedihkan. Setelah menghadiri upacara pembakaran jenazah Ronggolawe dan kedua istrinya yang melakukan belapati, dengan hati berat Aroyo Wirojo bersama Kia Geng Palandungan membawa kuda Anjampiani yang masih kecil dan belum tahu apa-apa itu kembali ketuban. Dari Seng Prabu sendiri sampai para senopati dan penggawa kerajaan menyaksikan upacara penghormatan terhadap jenazah dua orang senopati yang sudah banyak jasanya terhadap Mojo Pahit itu, dan Seng Prabu sendiri berkenan menyatakan duka citanya atas banyaknya korban yang tewas di dalam peperangan itu, terutama karena kematian dua orang senopati itu. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengetahui akan peristiwa yang terjadi di malam berikutnya setelah Ronggolawe tewas di Medan Yuda. Malam itu amat sunyi di tempat bekas peperangan itu. Terutama di kedua tepi sungai Tambak beras amatlah sunyinya. Tidak ada mayat yang nampak karena telah diangkut oleh para prajurit kedua pihak, akan tetapi tempat itu masih berbau amis oleh darah yang banyak tertumpah, dan keadaan amat menyerah amkan. Tidak seorang pun manusia berani mendekati tempat yang dua hari yang lalu dijadikan pembantaian antara sesama manusia itu. Akan tetapi menjelang tengah malam, terdengar suara anak kecil yang mengeluh dan merintih, menyebut-nyebut nama Sri Winarti. Kalau ada orang mendengar suara ini, tentu dia akan lari tunggang langgang, mengira bahwa ada roh gentayangan atau iblis berkeliaran di tempat yang menyeramkan itu. Akan tetapi sesungguhnya tidak ada roh gentayangan atau iblis berkeliaran di sungai Tambak beras itu. Yang ada hanyalah seorang anak perempuan kecil, yaitu Sulastri, adik dari Sri Winarti, gadis cantik yang membelapati di sungai itu ketika melihat pria yang dicintainya Ronggolawe, telah tewas di atas batu kali. Anak ini tidak berani muncul dan tetap bersembunyi di dalam rumpun alang-alang sampai semua prajurit pergi membawa mereka yang tewas dan terluka di dalam peperangan itu. Setelah semua orang pergi dan hal ini baru selesai sampai hampir tengah malam, dan keadaan amat sunyi, barulah dia berani keluar dari rumpun ilalang itu sambil memanggil-manggil nama kakaknya, yaitu Sri Winarti. Mbak Kayu, kenapa kau tinggalkan aku seorang diri dia berjalan perlahan menuju ke hilir di mana mayat gadis itu masih tersangkut di sebuah batu besar, terlentang dengan wajahnya yang cantik itu kelihatan putih sekali tertimpa sinar bulan, dan gagang sebatang keris yang menancap di ulu hatinya kelihatan. Sulastri memang sudah tahu bahwa kakaknya telah meninggal dunia, bahkan dia telah melihat sendiri dari tempat persembunyiannya betapa kakaknya dengan marah memasuki lambung mayat lawan ronggolawe, kemudian menggunakan keris itu untuk menusuk dadanya sendiri. Dia melihat betapa mayat kakaknya ditendang dan diludahi oleh orang tinggi bermata jeling bernama Reksosuro. Kini dia menghampiri mayat kakaknya itu, sejenak memandang mayat yang disinari. Bulan purnama itu dan berkali-kali mengeluh, Mbak Kayu narti, kau telah mati, dan aku bagaimana, Mbak Kayu dengan susah payah anak itu lalu mengangkat setengah menyeret mayat kakaknya itu ke tepi sengai. Kemudian, setelah meletakkan mayat itu di tepi sungai dalam keadaan terlentang, mulailah anak itu menggali sebuah lubang di dalam hutan di tepi sungai itu. Memang luar biasa sekali anak ini. Sejak kecil sudah ditinggalkan mati keluar aganya dan hanya hidup berdua dengan kakaknya. Kehidupan yang serba sukar dan keras membentuk wataknya menjadi keras, dan seakan-akan telah terkuras air matanya sehingga kini menghadapi kematian kakaknya, satu-satunya orang yang digantunginya, biarpun dia bersambat, mengeluh dan merintih, namun matanya tidak mengalirkan air mata. Kini dia menggali tanah, menggunakan golok dan tombak yang ditemukan berserakan di tempat itu sebagai bekas senjata perang yang ditinggalkan para prajurit, dan tentu saja amat sukarlah bagi seorang anak kecil seperti dia untuk menggali sebuah lubang kuburan yang cukup besar hanya menggunakan golok dan tombak. Akan tetapi, anak ini tidak pernah mengeluh, terus bekerja sampai setengah malam suntuk dan setelah malam berganti pagi, barulah selesai dia menggali lubang yang cukup besar. Dia lalu berlutut di depan mayat kakaknya, membersihkan tanah dari mukanya, memandang kakaknya sampai lama dengan pandang mati mesra. Kau cantik, Mbak Kayu, kau cantik manis sekali. Adipati Ronggolawe tentu senang melihatmu, dia membungkuk dan mencium pipi kakaknya, kemudian dia memetik beberapa tangkai bunga mawar dan menancapkan tangkai itu di rambut kakaknya yang terurai, di atas kedua telinganya. Lalu dia mengangkat lagi setengah menyeret mayat itu, dimasukkan ke dalam lubang. Untung ketika dia melepaskan mayat itu, mayat jatuh seperti diatur, terlentang di dalam lubang. Kemudian dia berlutut lagi di dekat lubang, memandangi wajah kakaknya dan mulutnya berbisik-bisik, Mbak Kayu narti, engkau mati membela Adipati Ronggolawe, guruku. Guruku mati oleh keboa nabrang, akan tetapi musuhnya itu pun sudah tewas oleh senopati lembusora. Tidak ada lagi yang dibuat penasaran kecuali, kecuali tiga orang itu. Reksosuro dan Darumuko yang menghinamu, dan orang yang menjadi majikan mereka, resimahapti. Kelak kalau aku sudah besar, aku akan mencari mereka, Mbak Kayu dan akanku balaskan penghinaan mereka atas mayatmu. Dia memegang kalungnya dan mempermainkan benda itu. Benda itu adalah sebuah kundolo, cincin telinga, bermata mirah, pemberian Ronggolawe kepada Sulastri yang mengaku sebagai murid Adipati itu. Aku akan memperlajari kedikdayaan, aku harus sakti seperti Seng Adipati agar tidak ada orang berani menghinaku seperti mereka menghinamu, Mbak Kayu. Terima kasih telah menonton!